Informasi lainnya, sodara setelah sempat viral di Sukabumi, Cianjur, dan Jakarta lantaran meminta-minta secara paksa, seorang pengemis ditangkap Satol PP dan Dinsos Kota Bogor, Jawa Barat. Pengemis ini dibawa ke rumah sakit jiwa dan jika tak terbukti mengalami gangguan jiwa, Dinsos akan mengembalikan ke pihak keluarga. Beginilah aksi pengemis yang viral karena mengemis dengan cara memaksa. Aksi ini telah dilakukan pelaku di berbagai kota. Mendapat laporan dari warga, petugas Satol PP dan Dinas Sosial Kota Bogor langsung menemukan ibu parubaya ini di jalan raya Lawang Gintung. Awalnya pengemis ini menolak dan merontah, namun setelah dibujuk petugas Dinas Sosial, pengemis ini bersedia ikut dibawa ke Dinas Sosial untuk dilakukan asesmen dan akan dikembalikan ke keluarga. Dari keterangan yang lebih dalam sama yang bersangkutan, setelah itu kita bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk dilakukan tindakan ke depan. Setelah ngobrol mungkin dari hati ke hati ya, ibunya punya masalah pribadi sekitar 14 tahun yang lalu. Mungkin masalah keluarga kalau saya tanya, masalahnya berat atau enggak, bu? Sangat berat. Pengemis ini viral karena suka meminta uang kepada warga dengan cara memaksa di beberapa kota, seperti Sukabumi, Cianjur, dan Jakarta. Pengemis yang bernama Rosmini ini kemudian dibawa ke Dinas Sosial untuk diobservasi. Apabila Rosmini makin tenang, akan dikembalikan kepada keluarga. Bulan Sabtu Hadi, Kompas TV Bogor, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!